Pertama kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Nomor satu, itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting. Ketika kita berbicara tentang bansos ini. Harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu kami menyusun, ini sebagai bagian dari perubahan, adalah bansos plus. Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan, dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan, supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi, kami melihat ketika sampai kepada bansos, bansos ini adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kerdusnya diberikan label, dibiayai APBD DKI Jakarta. Bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisi ini.